Bab dua kecuali berubah jadi orang lain Kami tidak akan lari apalagi ingkar membayar utang kami Liu mengruh menangis dan berkata Tuan Wang, mohon tunggu sebentar Saya akan kembali ke rumah untuk mengambil sesuatu Eh, Zhao Ping sedikit bingung Mungkinkah wanita muda ini masih punya uang simpanan Tapi seharusnya tidak demikian Dengan sumber keuangan pemilik tubuh aslinya Tidak mungkin dia bisa menghemat 50 tael perak Tahukah Anda, dinasti Wei tidak memperhatikan pembangunan ekonomi nasional Yang merata untuk semua lapisan masaya rakat Jika petani biasa ingin menghasilkan uang lebih Mereka hanya bisa bekerja sebagai pembantu Mendapatkan 30 atau 50 koin uang tunai sebulan Satu tael perak setara dengan seribu koin wen 50 tael, itu sama dengan 50 ribu koin wen Seseorang tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu seumur hidupnya Tanpa makan atau minum Terlebih lagi, pemilik tubuh aslinya adalah orang yang berengsek Tidak berbisnis, dan sering berjudi dan minum-minum Bagaimana bisa ada 50 tael perak di rumah? Wang Siren juga sedikit bingung dan mengerutkan kening dalam-dalam Apakah Anda benar-benar punya uang untuk membayar kembali? Sepertinya jebakan ini akan terus berlanjut Orang itu jatuh cinta pada Liu Mengru Dan jika dia tidak mendapatkannya, dia mungkin juga punya trik lainnya Liu Mengru berlari keluar setelah beberapa saat Memegang Leontine Giok di tangannya Dia menyerahkannya kepada Wang Siren dan berkata Tuan Wang, ini adalah pusaka keluarga saya Apakah menurut Anda-Anda dapat membantu suami saya melunasi utangnya? Leontine Gioknya berkilau dan bulat dengan ukiran karakter willow di tengahnya Sekilas sangat berharga Mata Wang Siren hampir tertarik Tapi dia segera menutupinya Mengambil Leontine Giok itu Dan berkata dengan sungguh-sungguh Sungguh sial Bahkan tidak bernilai dua tael perak Aku akan mengambilnya dulu dan menggunakannya sebagai uang operasional keperluan ini Selain itu Aku bisa memberimu tenggang waktu dua hari Mata Zhao Ping hampir keluar dari kepalanya Melihat Leontine Giok itu Dia teringat sesuatu Ketika pemilik tubuh aslinya membeli Liu Mengru pada waktu lalu Dia kehilangan ingatannya Dan dia hanya memiliki Leontine Giok di tubuhnya untuk menandai identitasnya Pemilik tubuh aslinya sudah lama memikirkannya Untuk mendapatkan Leontine Giok Dia bahkan pernah memukulinya sampai setengah mati Tetapi Liu Mengru tidak menyerah Dia juga ingin menemukan keluarganya dengan Leontine Giok Tanpa diduga Dia berinisiatif mengeluarkannya hari ini Zhao Ping sangat tersentuh Sebelum Wang Siren selesai berbicara Dia bergegas maju dengan langkah cepat Mengulurkan tangannya dan mengambil kembali Leontine Giok itu Dia berkata dengan wajah muram Tuan Wang Angan-angan Anda sangat tinggi Sayang sekali Anda berada di tempat yang salah Anda masih berani memberi saya tenggang waktu dua hari Peraturan negara dengan jelas menyatakan bahwa periode pengembalian adalah satu bulan Ini baru tiga hari dan Anda di sini untuk meminta pengembalian Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Zhao Ping, mudah untuk digertak? He he Wang Siren mencibir Dengan keadaan keluargamu Jangankan satu bulan Bahkan jika aku memberimu waktu tiga tahun Bisakah kamu mendapatkan lima puluh tael perak? Bagaimana jika aku bisa membayarnya kembali? Zhao Ping menatapnya dan bertanya Jika kamu bisa membayarnya kembali Aku tidak akan mengambil bunganya Bukan Wang Siren yang menderita kerugian Dia juga menatap Zhao Ping dan bertanya Bagaimana jika kamu tidak membayar? Kalau begitu aku akan menjual diriku kepadamu sebagai budak Kata Zhao Ping Bagus Wang Siren langsung menerimanya Bagaimanapun Tidak peduli berapa lama memberinya waktu Mustahil bagi warga kelas bawah seperti Zhao Ping Untuk mendapatkan lima puluh tael perak Ketika saatnya tiba Dia tidak hanya akan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh seseorang Tetapi dia juga akan memiliki tenaga kerja gratis Jadi mengapa tidak melakukannya? Lagi pula Itu hanya sebulan Dia mampu menunggu Jika Anda tidak mempercayai apa yang Anda katakan Mari kita tuliskan Wang Siren berpikiran terlalu sempit dan takut Zhao Ping tidak akan mengakui janjinya setelah itu Jadi dia ingin meninggalkan bukti Inilah yang diinginkan Zhao Ping Liu Mengru membuka mulutnya tetapi tidak berani mengucapkan sepatah katapun Tapi dia dan putrinya telah mengambil keputusan dan berencana memasukkan sekantong racun tikus ke dalam bubur nanti Agar keluarga itu mati bersama-sama untuk menghindari penjualan diri Ketika saatnya tiba Zhao Ping tidak mengetahui hal ini Jadi dia menandatangani dokumen tersebut dan mengusir Wang Siren Kemudian dia meraih tangan Liu Mengru dan mengembalikan Liontin Giok itu kepadanya Mengru, ini adalah satu-satunya benda di tubuhmu yang dapat dikaitkan dengan identitasmu Simpanlah dengan baik dan jangan pernah mengeluarkannya lagi agar tidak hilang Eh, Liu Mengru menatap dengan mata berair bercucuran Wajahnya penuh rasa tidak percaya Bukankah bajingan ini selalu memikirkan tentang merebut Liontin Gioknya? Mengapa dia tidak menginginkannya sekarang padahal benda itu ada di tangannya? Apakah Anda punya rencana lain? Liu Mengru tidak berani menerimanya Tetapi berkata dengan gelisah Suamiku, ini Liontin Giok untuk Anda Jangan jual Xiao Xiao Dia adalah putri kita Liu Mengru menggaris bawahi kata putri dengan sangat serius Hal itu dimaksudkan untuk mengingatkan Zhao Ping bahwa begitu dia menyinggung masalah ini Dia tidak akan bisa lagi melakukan hal-hal yang tidak manusiawi lagi ke depannya Mengru, aku tidak akan menjual Xiao 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 Ping tersenyum pahit Aku juga tidak akan menjualmu Sebaliknya, aku ingin mengucapkan terima kasih Dulu aku memang berengsek dan aku menghancurkan hatimu dan anak kita Tapi kamu tetap tidak pernah meninggalkanku dan menjaga keluarga ini agar aku tidak mati kelaparan Aku dengan tulus berterima kasih Mulai hari ini, aku akan memulai hidup baru dan aku tidak akan membiarkan kalian ibu dan anak menderita lagi Dengan mengatakan itu, Zhao Ping membungkuk dalam-dalam pada Liu Mengru Ketika Liu Mengru mendengar kata-kata yang diungkapkan ini dan melihat perilaku Zhao Ping yang tidak masuk akal Dia benar-benar bingung, tetapi dia semakin menitikkan air mata Tes, tes, tes Tak lama kemudian tanah menjadi basah Zhao Ping tidak menghiburnya lagi Beberapa hal tidak bergantung pada cara anda mengatakannya Tetapi bagaimana anda melakukannya Tindakan adalah bukti terbaik Dia memaksa memberikan Liontin Giok itu ke tangan Liu Mengru Pergi ke dapur untuk minum air Lalu membawa keranjang rotan di punggungnya Mengambil sabit dan meninggalkan rumah 50 tael perak bukanlah jumlah yang kecil Bahkan jika Zhao Ping adalah mahasiswa kedokteran terbaik dengan gelar sarjana dan master Bahkan jika dia memiliki peradaban 5000 tahun dalam pikirannya Tidak mudah untuk mendapatkan 50 tael perak dalam sebulan dengan status ini Belum lagi persoalan lapar Untungnya, ada banyak bukit di dekat desa Siping Bagi dokter itu adalah harta karun Secara khusus, pengobatan dinasti Dawei sangat terbelakang Dengan buku-buku seperti huang di Neijing Materia medica karya senong Risalah tentang penyakit demam dan lain-lain Dan ringkasan materia medica sama sekali tidak ada Tentu saja mungkin ada Tetapi pemilik tubuh aslinya tidak mengetahuinya Ini tidak menghalangi Zhao Ping menggunakan ini untuk menghasilkan uang Selain itu, ada juga hewan buruan di gunung Jadi alangkah baiknya jika berburu dua ekor kelinci, burung pegar, atau semacamnya Kalau tidak, bubur dengan kuah bening dan sedikit air Masihlah akan menjadi menu setiap hari Yang tidak akan mengenyangkan perut sama sekali Zhao Ping masih lapar dan sedikit pusing Tapi masih memiliki tenaga untuk bekerja Jadi Zhao Ping meninggalkan rumah dan langsung menuju gunung belakang Bu, apa yang ayah lakukan? Melihat Zhao Ping pergi Zhao Xiao Xiao berani bertanya dengan rasa ingin tahu Ibu juga tidak tahu Liu mengru menggelengkan kepalanya Dia belum pulih dari keterkejutannya Zhao Xiao Xiao bertanya lagi Apakah ayahku sudah membaik? Kenapa dia tidak memukul lagi hari ini? Apakah keadaannya membaik? Liu mengru bergumam pelan Lalu tersenyum pahit Dia sudah seperti itu selama bertahun-tahun Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia akan menjadi lebih baik? Dia hanya menjadi lebih baik Kecuali dia berubah ke orang lain Kalau tidak, anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotorannya Dan mungkin ia menyimpan ide-ide buruk Apakah kita masih berjalan sesuai rencana? Zhao Xiao Xiao mengangguk Liu mengru mengusap kepala putrinya dan berkata dengan sedih Xiao Xiao, hanya karena penderitaanmu kamu masih begitu muda Jadi kamu harus Bu, Xiao Xiao tidak menderita Sebelum dia selesai berbicara Zhao Xiao Xiao memeluknya dan menangis Selama aku bisa tinggal bersama ibu Bahkan jika harus mati Aku akan merasa bahagia Keduanya berpelukan dan menangis Saat ini Zhao Ping telah tiba di gunung belakang Tanaman merambat berbau harum Angelica dahurica Buplerum Min Zhao Ping merasa senang saat melihat bahan obat di seluruh pegunungan dan dataran Dengan banyaknya hal baik Apakah dia masih khawatir tidak mampu mengembalikan uangnya? Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan Dia mendengar suara terkejut datang dari belakang Hei apakah kamu anak laki-laki keluarga Zhao? Kamu benar-benar anak laki-laki dari keluarga Zhao Apa yang kamu lakukan di sini? Di belakang gunung ini Apakah kamu juga ingin menggalis sayuran liar? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!